A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang beriman. Dan juga orang-orang yang menginfakan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat. Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada ta'ukut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari ta'ukut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan ta'ukut. Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya, tipu daya syaitan itu lemah. Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan dia mengampuni dosa selain itu, bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Dan pasti akan ku sesatkan mereka, dan akan ku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan akan ku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka. Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik, dan orang-orang kafir, di neraka Jahanam. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundin nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji, dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan, dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah, dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya, merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah, dengan kerendahan hati, ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menjadikan terasa indah bagi mereka, apa yang selalu mereka kerjakan. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Allah berfirman, Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam, ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, Aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka, yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya, dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu, pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka, berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan, sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, dia maha mendengar, maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari syaitan. Mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga, mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian. Dan ingatlah, ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, syaitan balik ke belakang, seraya berkata, Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Dia ayahnya berkata, Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada Tuhannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Dan dia menaikan kedua orang Tuhannya ke atas hingga sana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku, Sungguh Tuhanku mahal lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Kecuali iblis, Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia Allah berfirman, Wahai iblis, Apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis berkata, Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia, yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia Allah berfirman, Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu, sampai hari kiamat. Ia iblis berkata, Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku, sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Demi Allah, Sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud. Kecuali iblis. Ia iblis berkata, Apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda, dan yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka, pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Maka ia menurhakai perintah Tuhannya, patutkah kamu mengambil dia, dan turunan-turunannya sebagai pemimpin, selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu, sebagai pengganti Allah, bagi orang-orang yang zalim. Muridnya menjawab, Taukah kamu tak kalah kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut, dengan cara yang aneh sekali. Wahai ayahku, Janganlah engkau menyembah syaitan. Sungguh, syaitan itu durhaka kepada Tuhan, yang maha pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan, yang maha pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu, pohon keabadian, huldi, dan kerajaan, yang tidak akan binasa. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah, menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah, maha mengetahui, maha bijaksana. Dia Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya, ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia syaitan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorangpun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah, maha mendengar, maha mengetahui. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan, memang pengkhianat manusia, dan bala tentara iblis semuanya. Aku burung hud, dapati dia dan kaumnya, menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka, perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Dan dia Musa, masuk ke kota Memphis, ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu, dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya, Bani Israel, dan yang seorang lagi, dari pihak musuhnya, kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya, meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, Ini adalah perbuatan syaitan. Sungguh, dia syaitan itu, adalah musuh yang jelas menyesatkan. Juga ingatlah, kaum Ad, dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu, kehancuran mereka, dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka, perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka, adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, Tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati, dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya, setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka, kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mu'min. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami, dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat. Dan siapa yang masih ragu-ragu, tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Sungguh, syetan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, syetan itu hanya mengajak golongannya, agar mereka menjadi penghuni neraka, yang menyala-nyala. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syetan? Sungguh, syetan itu musuh yang nyata bagi kamu. Mayangnya seperti kepala-kepala syetan. Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu syetan, dengan penderitaan dan bencana. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan, dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu, sampai hari pembalasan. Iblis berkata, Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, Maka sesungguhnya, kamu, termasuk golongan yang diberi penangguhan, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Iblis menjawab, Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali, hamba-hambamu, yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah, yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahannam dengan kamu, dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Dan jika syaitan mengganggu mu, dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sungguh, syaitan itu, musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Syaitanlah, yang merayu mereka, dan memanjangkan angan-angan mereka. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu, termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu, tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka. Kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman, bertawakal. Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah, bahwa golongan syaitan, itulah golongan yang rugi. Bujukan orang-orang munafik itu, seperti bujukan syaitan, ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.